Peralatan mulai dari alat pelindung diri hingga perangkat pemadam kebakaran hutan ini dipamerkan di kawasan Kebun Raya, Samarinda Utara. Ini berlangsung saat digelar latihan gabungan, melibatkan berbagai instansi termasuk relawan. Salah satunya adalah tim pemadam kebakaran di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Asisten regu pemadam Itchi Hutan Manunggal, Teguh Widodo menyatakan potensi kebakaran di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap ada. Ia mengaku sudah memiliki 4 regu dan tiap-tiap regu terdiri dari 5 orang. Mereka inilah yang bersiaga selama 24 jam. Peralatan yang kita bawa ini standar posko untuk lapangan untuk 1 regu, 5 orang. Ada peralatan manual, ada peralatan semi-mekanis dan pendukung yang lain untuk 1 regu di posko ini. Ya kami secara tim sudah siap, yang ada di setelah IKN ada 4 regu yang sudah terlatih dengan peralatan yang melangkap di sana sesuai dengan standar B32 di Permanfaat B32 tahun 2016. Oke, melihat situasi di IKN sendiri, apa? Memang ada potensi-potensi kebakaran lahan atau memang posisinya sudah aman saat ini, Pak? Masih, kalau potensi masih beberapa hari yang lalu di luar IKN tapi itu ada kejadian tidak. Namun di luar itu kami juga selalu siap-siap ke-10 jam apabila dibuatkan untuk melakukan pemadaman di sekitar IKN. Pada pameran peralatan karhutlah yang berlangsung hingga 8 Agustus 2024, sejumlah daerah mengirimkan perwakilannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Latihan keras harus dijalani calon pengibar bendera di Tarakan. Latihan yang berlangsung sejak awal Agustus 2024 itu digelar di halaman rumah jabatan wali kota Jalan Kalimantan. Tercatat 34 calon pengibar bendera terdiri dari 19 putra dan 15 putri yang menjalani latihan. Mereka ini berasal dari SMA sederajat di Tarakan. Pelatih Sarsan Kepala Maman Setiawan menyebut latihan mulai dilaksanakan pukul 7 pagi. Di tahap awal materi yang diberikan berupa baris berbaris, teknik berjalan latihan formasi, dan latihan ketahanan fisik. 7 pagi sudah kita mulai latihan dimulai dari apel pagi. Apel pagi dilanjutkan kegiatan penekanan dan pengarahan untuk capas kibraka. Setelah itu kita lanjutkan kerenggangan, senam, dan kita lanjutkan kegiatan pembinaan fisik untuk di pagi hari. Setelah itu baru kita lanjutkan, dari mulai awal kita berikan dasar-dasar PBB. Dasar-dasar PBB, setelah itu baru kita lanjutkan bagaimana teknik berjalan, setelah itu baru ke latihan formasi. Khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan nantinya untuk tujuan kita melakukan pengibaran bendera. Setelah itu baru pentahapan kelanjutannya, itu untuk kegiatan siangnya, ada kita lanjutkan kegiatan juga, binsik kembali, binsik siang untuk menunjang kemampuan adik-adik kita capas ini. Latihan ini berlangsung hingga 14 Agustus 2024. Mereka yang lolos seleksi akan dikukuhkan menjadi pasukan pengibar bendera. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Inilah rangkaian Trem Otonom atau Kereta Otonom atau Autonomous Rail Transit atau ART. Ini merupakan kendaraan dengan teknologi terbaru yang dikembangkan otorita IKN melalui sistem transportasi hijau. Rencananya, kendaraan ini akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi saat hut ke-79 kemerdekaan RI. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohamed Ali Berawi menyebut, Trem Otonom ini masih menjalani uji statis dan dinamis untuk memastikan keamanannya. Kegiatan ini melibatkan ilmuwan tanah air agar bisa mentransformasi teknologinya. Trem Otonom ini merupakan teknologi terbaru di bidang perkereta avian dan ini merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di bukota negara. Harapan kita sekarang bagaimana kita juga mampu untuk menghasilkan dan memproduksi Trem Otonom ini ke depannya. Kita sedang sekarang saat ini membentuk tim teknis yang merisikan teman-teman dari KI, teman-teman dari INKA, dan kita juga akan segera mengundang teman-teman dari BRIN dan pusat-pusat riset kereta api di universitas-universitas. Harapannya dengan adanya tim teknis ini yang akan dapat dilakukan, transfer knowledge, transfer teknologi, sehingga ke depan Indonesia juga akan mampu menghasilkan Trem Otonom dan pengembangan teknologi yang lebih baik bagi transportasi publik di Indonesia. Di tahap awal, Trem Otonom atau ART ini akan dijadikan sarana pengangkut tamu dan undangan dari area parkir sumbu kebangsaan menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bisnis sewa kendaraan di Balikpapan jelang upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI meningkat tajam. Umumnya, para pemesan berasal dari luar daerah, seperti Surabaya, Jakarta, dan lainnya. Mereka memesannya untuk transportasi saat upacara yang dipusatkan di IKN. Ketua Asosiasi Pengusaha Rental Daerah atau Asperda Kaltim, Damun Kiswanto menyatakan, tingginya permintaan menyebabkan harga sewa melonjak. Kendaraan yang biasa disewa 1 juta rupiah per hari, kini naik menjadi 2 juta rupiah atau lebih. Salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah karena sebagian dari kendaraan tersebut didatangkan dari luar daerah. Mereka harus melakukan itu karena jumlah kendaraan di Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya tidak mampu memenuhi permintaan. Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan selama Agustus ini memang permintaannya sangat padat sekali. Kalau untuk sekupnya Kaltim saja, kami tidak mampu. Kenaikan bisa sampai 100 persen. Asosiasi Pengusaha Rental Kendaraan mengimbau agar tamu dan undangan cepat-cepat memesannya sebelum kehabisan. Imbauan itu disampaikan karena jumlah undangan mencapai ribuan orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sebagai teras ibu kota negara Nusantara, Balikpapan mendapat keuntungan besar jelang hut ke-79 kemerdekaan RI. Salah satunya adalah usaha perhotelan. Ini karena hampir semua kamar sudah dipesan jauh hari sebelum perayaan. Salah satu pengelola hotel menyatakan pemesanan kamar sudah terjadi sejak bulan Maret 2024. Kamar yang dipesan mulai dari kamar biasa hingga VVIP. Umumnya kamar tersebut dipesan untuk tanggal 16 hingga 18 Agustus 2024. Kita juga sudah dari bookingan, biasa dari bulan Maret itu sudah mulai pada booking-booking itu untuk semua instansi. Apalagi untuk lebih spesial ke staff presiden ya. Dan untuk kesiapannya ya pasti kita preparation-nya untuk kamar-kamarnya. Karena kan ini menyambut tamu-tamu kebanyakan VIP, bukan tamu yang reguler. Jadi kita lebih keperhatikan semua kamar-kamarnya oke, sudah siap dihuni untuk VIP. Untuk memuaskan para pelanggan, pengelola hotel mengaku sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari peningkatan sumber daya hingga perbaikan fasilitas kamar. Untuk persiapan dari hotel, untuk VIP, kita sudah mulai berbenang. Dari sumber daya, kemudian fasilitas, kemudian menu, food and beverage, kita sudah diberikan semua. Untuk persiapan dari kamar pun juga, dan benti rumah yang akan dipakai, itu sudah kita persiapkan. Jadi maintenance juga, terutama juga persian di area hotel. Ramainya jumlah pemesan memberi dampak pada harga. Sejauh ini harga kamar untuk kelas ekonomi sudah di atas 1 juta rupiah per hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Lvo Lial beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!